selamat menikmati 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 Sedikit informasi terkait prosedur Dinsarek ini adalah prosedur yang dilakukan oleh sudah lebih dari 90 negara di bawah payung PBB, di mana prosedur ini umumnya digunakan pada operasi USAR atau Urban Search and Rescue. Oke selanjutnya Captain Team berkoordinasi dengan Team Security untuk mengamankan lokasi. Selain dari Team Fest, kita juga di temani oleh teman-teman dari Medis, dari Royal Medica. Pak Her, dalam operasi sebelah sini kita akan, silakan... silakan kita coba menggunakan alat deteksi, kita menggunakan sensor seismik untuk mencari korban yang tertimpa jadi ini ada korban dalam penggunaan yang runtuh keriting ini 8 orang Pak, biasanya minimum personil yang kita siapkan sama seperti ketika event di FNC ya, Jip Cim, ini korbannya laki atau perempuan? oh belum tau, kita belum tau 6 orang personil sudah mempersiapkan Life Detection System atau LDS dimana peralatan ini digunakan untuk mencari posisi korban dan menentukan apakah korbannya ini masih hidup atau sudah hitam status ini Jip Cim, ini kalau orang dekat apa dampannya ini? karena kita harus 30 meter ya ya tadi insiden komender mengatakan jaga jarak dari lokasi insiden minimum 30 meter karena pertama peralatan ini sangat sensitif ketika ada pergerakan dia akan mengirimkan signal ke LCD nya jangan sampai kalau kita dekat alatnya akan mendeteksi kita bukan mendeteksi korban yang ada di dalam tapi di dalam tidak ada gas iya nanti dilakukan assessment oleh insiden komender di papan putih setelah parat kita itu adalah Insarak Board itu adalah papan standar yang digunakan untuk operasi pencarian korban di bangunan rontoh semua informasi mengenai bahaya, jumlah korban, tim yang terlibat tanggal dan jam dimulainya operasi terdapat di dalam papan tersebut oke jadi kita punya waktu untuk melakukan respon ini berapa lama ini chat? kita estimasi 30 menit oke ya sepertinya ini alat deteksi ya yang dipasang oleh teman-teman FES benar benar alat pencari kita yang cukup yang teknologinya cukup advance ada dua yang di hadapan kita sekarang ini seismic sensor ada satu lagi akustis akustis sensor dan sensor tapi kita tidak menggunakan simulasi tahun ini mungkin di simulasi tahun depan kita dimulai proses pencarian dimulai proses pencarian dimulai ini perlihatan baru ya chief? atau sudah lama? kita belinya di tahun 2016 terakhir kali kita gunakan di operasi pencarian korban di palu dan berhasil mendapatkan satu orang korban hidup di hotel Roa Roa ya diberi aplaus dulu buat teman-teman FES ketika ada salah satu atau dua personil yang mendekat itu menandakan terdeteksinya korban di dalam bangunan runtuh bagian sensor yang terkuat sensor yang diterima itu akan dilekati oleh sensor-sensor yang lemah terakhir oke sepertinya sudah ada sensor yang dikatakan Pak Herlambang Jadi di dalam bangunan runtuh ini Pak Kita menempatkan satu simulator 15 simulator Itu yang dilatih oleh Alat ini Ya mungkin dikasih komentar Cek apa informasinya nih Yang dilakukan oleh Nah Kalau kita lihat Posisi 6 orang Rescuer sekarang Itu menandakan sensor yang diterima Oleh alat ini semakin kuat Nantinya Korbannya Akan Terletak disini Setelah ditentukan titik korban Selanjutnya kita akan melakukan Ekstrikasi Membuat akses untuk masuk Yang korban sudah dititik korban sudah ditemukan Selanjutnya Akan di Marking Dengan Dengan Metode V Sekarang kita masuk ke tahap Membuat akses Kedalam bangunan yang runtuh Menggunakan Rescuer Dua orang persenit Akan Rescuer Untuk melakukan Pembukaan akses Tanda seketika yang ada di depan Itu adalah Tanda yang nantinya Akan kita buka Untuk akses ke korban Terima kasih Yang paling utama juga Pada waktu melakukan respon Harus mengutamakan Keselamatan tim Rescuer sendiri ya Keselamatan Menjadi hal yang paling utama Dalam melakukan pengelamatan ini Terima kasih Dua orang stand by team Terada di belakang Extrication team Untuk bersiap masuk ke dalam Bangunan yang robo Saat setelah Akses terbuka Dan informasi yang kami dapatkan Terdapat Atau orang korban Tanda Di dalam bangunan yang Bersiap masuk ke dalam Lagi-lagi Kondisi keselamatan Belum diketahui Dua sisi telah terbuka Satu sisi yang terakhir Terima kasih Terima kasih Cukup penegangkan ya Ini kalau salah-salah ini bisa Pakai yang kena ini Adegan ini dilakukan oleh Firefighter yang profesional Yang telah ini Tapi sudah diaduk simpernya ya Untuk chainsaw Ya Bagaimana Insidencumender Anton Aynas Terima kasih telah menonton! 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 penangan lanjut lalu dinaikkan ke ambulans dan dikirim diberi aplos buat teman-teman cukup Bang Roy ya oke makasih dan juara kedua ikhli komisari atlas supanda Oke saya persilahkan ya saya inginkan peserta jangan balik dulu ya kita ada stand pameran belum 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 Oke kedua juara ketiga oke yang terakhir dari PT.W Lani oke ya lihat sini dua senyum dong dua tiga lima tik sembilan kosong dua satu lima tiga sembilan teman-teman sangat bugar jatuh kepada saudara Rangetian dari ini turban dua satu lima tiga sembilan ada dari Anwar kami langsung bersilakan ke Pak Adi Adli untuk serahkan lanjut C kosong dua puluh empat enam dua kosong dua puluh empat enam dua siap-siap wellness program kategori motivator keluarga atas nama Bapak Astrianto Sam dari Departemen Operasional Perkurman Supply Chain Management kembali tujuh satu atur